Nah kebiasaan kalau orang Arab itu guys ya Naumnya itu agak pendek Hanya orang-orang kita aja nih Yang naum jadi naumnya itu panjang gitu guys ya Allahu Akbar Sebelumnya terima kasih buat para dermawan Yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu panjang umur Berkah rizki dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Guys sebelum kita ya menonton video ini berlanjut Marilah kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Semoga senantiasa diberikan kekuatan Ada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kemenangan nantinya Amin amin ya rabbal alamin Oke kali ini banyak yang request ya teman-teman sekalian di Instagram Cak tolong reaksi video ini Dan disini guys Ungkap misteri azan subuh viral yang ada di Palestina Siapa yang berani masuk azan akan kena imbalan dari Zionis Dan ini tanggal 16 bulan sekarang guys ya Bulan sebelah 2023 Jom kita tengok videonya guys Let's go Kok suaranya gak asing gitu ya Bukan kayak orang-orang Arab yang azan gitu ya Dibom guys Allah Subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar Oke Sempat diceritakan pria dalam video ini Tidak berani mendekat suara azan Dan karena area masjid di Aqsa sudah dijaga ketak Allah Allah Allahu Akbar Wallahu alam bisawab Oke guys itulah video pertama yang kita lihat Dan banyak disini komentar-komentar Listrik di sana dia terputus Dan lampunya dapat dari mana listriknya kan Jadi ingat Di kampung aku dulu mati lampu Pas waktu insya'at di masjid ada yang azan Tetangga aku yang dekat masjid Langsung melihatkan Ramai-ramai Masya Allah Azan tidak akan pernah berhenti Apapun kondisinya Allahu Akbar Hawla wala kuwata illa bila hilal yang alim Betapa berimannya orang sana Tidak ada yang berani mengumandakan azan Tapi Allah dan para malaikat yang menggantikan tanda kebesarannya Allahu Akbar Oke kita lanjut di video selanjutnya guys Disini ada video daripada Zainal Arifin ya Jom kita tengok videonya Ini adalah sebuah kejadian yang benar-benar di luar logika ya teman-teman Seperti teman-teman aku tahu ya Bahwasannya di masjid Al-Aqsa itu sudah tidak ada aliran listrik Dan bahkan sudah dilarang untuk sholat disitu Ya kaum muslim dilarang sholat oleh kaum Israel Dan suara azan pun tidak pernah ada berkumandang lagi Artinya memang listrik sudah padam dan tidak dimasuki oleh siapapun Tidak ada kegiatan sholat dan azan Akan tetapi pada tanggal 16 November kemarin Ini ada kejadian yang aneh tapi nyata Ini benar-benar kuasa Tuhan Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Di tanggal 16 November tersebut Pas subuh itu ternyata ada yang azan Yang kedua itu lampu itu nyala Yang ketiga itu suara kumandang azannya kemana-mana Seakan-akan pakai toa Padahal kan listrik tidak ada aliran listrik itu Dan ada yang sholat Dan yang sholat itu banyak Nah pertanyaannya adalah Siapakah mereka-mereka yang sholat disitu? Siapakah yang azan? Dan aliran listriknya dari mana? Allah Yuk simak Subhanallah Allahu Akbar Allah 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 Hai masyarakat ini kayak orang-orang kita ya guys ya azan ya guys ya tuh kan cengkoknya juga Allah Masya Allah Asha donna Muhammad listrik ini Allah ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Masya Allah Masya Allah Wabarakatuh 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 Tetap memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Karena yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kemenangan untuk kita semua Nah itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton